Oke teman-teman, jadi gini ada suatu hal yang ingin ku bahas Kalian pasti sudah tau dong yang namanya susu beruang Ya, susu steril yang bener-bener lagi langka-langkanya nih sekarang ya Nah, kita akan membahas tentang bukan susu beruang ya Tapi kita akan membahas tentang konteks yang lainnya Yaitu tentang seseorang yang ingin menukarkan beberapa kaleng susu beruang dengan Nintendo Switch Nah, postingan ini dilontarkan oleh netizen di FJB Nintendo langsung ya Dan dia berkata seperti ini Permisi, ada yang mau tuker tambah Nintendo Switch-nya sama kaleng susu ini? Kira-kira nambah berapa ya? Siap nambah uang kalau kurang Kalau bisa tuker tambah sama Switch Lite yang versi Zaxian Kondisi mulus second analog nggak ngedrive Minat DM aja ya Sambil menunjukkan susu beruang sebanyak 10 kaleng Oke, memang dia pikir dengan 10 kaleng ini bisa membeli Nintendo Switch gitu ya Nah, ini yang gue nggak ngerti lagi guys ya Ini kan lagi langka-langkanya gitu ya Lagi sulit-sulitnya Kenapa ada aja gitu yang memborong berlebihan ya Dia memborong berlebihan dan dia tidak konsumsi malah dijual balik Sampai seperti ini ya Malah dituker tambah gitu loh Ini gue nggak ngerti lagi guys Kalau kita lihat disini Banyak banget berita-berita Yang mengatakan bahwa susu beruang ini Itu sangat langka sekali Dan harganya itu sangatlah melunjak naik Bahkan sampai ada yang berbutan Dan gue ngecek di online-online shop pun sangatlah tinggi sekali harganya Yang biasanya itu harganya sekitar 10 ribu Kalau kita beli di warung ini sampai 15, sampai 12 Ini bener-bener nggak ngotak ya kelangkaan ini Jadi ini adalah seperti panik gitu masyarakat ya Dengan embel-embel kalau susu ini bisa menjaga imun dan sebagainya Iya, memang susu itu bagus untuk kalian Tapi jika memang langka Ya sudah, kalian bisa ganti susu yang lain gitu Nggak harus susu beruang ini Padahal ini susu sapi pak ya Tapi gambar beruang dan iklannya naga Nggak harus ini teman-teman Kalian bisa ganti alternatif susu yang lain Yang tentu aja banyak banget nilai gizinya Dan buat teman-teman juga jangan egois dong Kalau misalkan memang ini langka ya Jangan sampai kalian borong gede-gedean gitu ya Belilah secukupnya gitu Ini perlu dan penting banget buat saudara-saudara kita Yang mungkin saja terkena pandemi ini guys ya Terutama yang lagi di rumah sakit-rumah sakit Ini perlu loh Sedangkan kita yang masih sehat Ya setidaknya beli satu aja Nggak usah borong-borong banyak lah ya Nggak cuma menyangkut ke Nintendo aja Mungkin aja nanti satu karton susu beruang ditukar dengan PS4 ya Bisa aja gitu kan Atau kalian bisa nuker yang lain ya Waduh, ini kasusnya sama kayak masker sih Waktu awal-awal pandemi ya Yang penting intinya kalian selalu jaga imunitas tubuh ya Jangan stres dan ya olahraga lah dikit-dikit Oke teman-teman itu aja untuk pembahasan kali ini Gimana pendapat kalian tentang pemuda ini ya Silahkan aja tulis komentannya di bawah Dan ya buat kalian selamat beraktifitas Dan jangan lupa ngopi hari ini Bye-bye Sub indo by broth3rmax